kita cek dulu ya pengelapan Oli Endur Racing di motor Vega ZR saya warna biru jarak tempuh kurang lebih 1500 km nah ini akan saya tuangkan ini murni ya, gak ada tipu-tipu asli lah, kok cuma segini ya perasaan 800 mili berarti tinggi benar nih pengawapannya tuh, saya tuangkan ya ini sisanya kita cek dari 800 mili ini sisanya sekitar 500 mili berarti penguapannya 300 mili lumayan tinggi ya penguapannya oke, di video kali ini saya akan membahas terkait kondisi penguapan Oli Endur Racing di motor Vega ZR yang biasanya saya pakai itu untuk kilometer itu sekitar 1500 lebih sedikit ya gak sampai 1600 km-an ini jujur, gak ada tipu-tipu jujur ya asli gak ada tipu-tipu ternyata penguapannya itu sangatlah tinggi ya tuh, lihat selisihnya itu 300 ml dari 800 ml sekarang sisanya sekitar 500 ml ya bisa dikatakan pampir Oli lah ini motor kenapa demikian? jadi begini motor Vega ZR warna biru itu itu komponennya masih asli ya dalam mesinnya ring piston, piston dan komponen di bagian mesin itu masih asli jadi belum pernah turun mesin sama sekali sedangkan kilometer totalnya itu sudah di atas 100 ribu kilometer ya, alias kilometernya sudah mutar kembali dari nol gitu kan beda dengan mobil kalau mobil kan masih bisa gitu sampai 100 ribu kalau motor kan paling ya rata-rata tuh sampai 90 ribuan habis itu mutar lagi gitu kan ya ditotalkan tuh 100 ribu kilometeran ya nah, kemungkinan ada indikasi keausan ring piston ataupun di piston ataupun di bagian silk lapnya bisa jadi cuma gak tau mana yang aus gitu kan cuma ausnya ini sangat ringan ya sangat ringan jadi paling saat di gas di RPM tinggi itu agak ngebul tipis ya agak ngebul tipis kayak ini contohnya motor ini gitu kan ini contohnya dari Vixen NPL gitu kan dia ngebul tipis jadi ada indikasi olinya itu ikut terbakar sebagian cuma gak terlalu parah jadi untuk tenaga kompresi ya dari akselasi itu masih enak gitu motor ini masih ngacir gitu kan tapi untuk durabilitasnya memang kami pendekan untuk pegantian yang barunya nah untuk oli yang baru saya pakai ini saya milih yang Enduro Racing TPS nah malah lebih encer tuh ya 10W30 nanti akan saya review di video berikutnya oke itu aja video yang bisa saya sampaikan terima kasih telah menyaksikan video saya terima kasih telah terima kasih telah